Intro Bismillahirrahmanirrahim Angin bertiup dari utara Hendak menuju ke selatan Sambutlah salam dari saya Walaupun kita tidak berjabat tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran wa hamdanillah Tumma salatan Wasalamat ala rasulullah Ashadu ala ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammada rasulullah Salallahu alaihi wasalam La nabiyah wa la rasulullah Ammala Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan Selain ungkapan rasulullah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari luguk hati kita yang paling dalam Dialah Allah Pencipta langit tanpa tiang Dan menjadikan bumi ini sebagai hamparan Allah yang maha pengasih Yang kasihnya Allah tiada pilih kasih Dan Allah yang maha penyayang Yang sayangnya Allah tak pernah pandang sayang Entah telah berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Yang jelas kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya Sebuah pepatah mengatakan Bahwasanya nikmat Allah itu tidak akan bisa kita hitung Walau sekalipun ranting kayu menjadi penanya Seluruh air yang ada di lautan itu menjadi tentanya Dan dedaunan-dedaunan yang ada di muka bumi ini menjadi kertasnya Kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Dan kita tidak akan pernah sanggup untuk menuliskan Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Kemudian salawat beriringan salam Sama-sama kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga disampaikan kepada kudbah kita Semoga dicurahkan kepada pemimpin kita Kepada taulah dan kita Ya'ni beliaulah putra Abdullah si jantung hati Aminah Intan mutiara di kota Mekah bagikan cahaya di Madinah Beliaulah Saidul Mursalin penghulu dari sekian Rasul Wah khatimul Nabi'in dan penutup dari sekalian Nabi Ya'ninya Nabi Yuna Muhammad SAW Dalam Rasulullah SAW adalah manusia Maka Allah menakdirkan Rasulullah Untuk tidak selalu tepat tetapi selalu benar Rasulullah SAW bukan cuma telah dan untuk kita ketika beliau tepat Tetapi beliau juga telah dan untuk kita ketika beliau keliru Dan Rasulullah SAW bukan hanya telah dan untuk kita ketika beliau ingat Tetapi beliau juga telah dan untuk kita ketika beliau lupa Walaupun di dalam diri Rasulullah SAW itu ada suatu nasana Tetapi Rasul tidak selalu tepat Walaupun tepatnya banyak Tetapi ada sedikit kelirunya Kenapa Nabi seperti itu? Supaya kita bisa meniru Nabi jika kita melakukan kesalahan Salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa Allah sebutkan dalam Quran Surat Ali Ibrun Ayat 135 A'umzubillahimineh syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Yang artinya Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menjalimi diri sendiri Maka segeralah mengingat Allah Lalu memohon ampun atas dosa-dosanya Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu Sedangkan mereka mengetahui Jadi inilah bedanya orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa Jika orang yang tidak bertakwa Jika ia salah Ia tidak mau memperbaiki dirinya Sedangkan jika orang yang bertakwa Jika ia salah Ia mau segera memperbaiki dirinya Belajar meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu bukan hanya sekedar belajar mendapatkan wawasan tentang perilaku Nabi Tetapi kita juga harus belajar untuk memaknai dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Uswatul hasanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita hanya sekedar ingin tahu atau penasaran saja Tetapi kita ingin memperbaiki diri atau perilaku kita Baik itu di dunia nyata maupun di dunia mana Jadi uswatul hasanah itu Dalam keadaan keliru dan menyikapi kekeliruan orang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang lapang dada Dan ada pula teguran yang lebih berat dari Allah SWT Kepada Nabi dalam kasus tawanan dan perang Yang disebutkan dalam Quran Surat An-Amfal Ayat 67 Bismillahirrahmanirrahim Maka nali nabi Ayakuna lahu Asra hatta yutakhina fila'ar Turidu naradat dunia Wa'ulahu yuridul akhirah Wa'ulahu azizun hakim Sadaqa'ulahu lazim Yang artinya tidaklah pantas bagi seorang Nabi Mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi Kamu menghendaki harta dunia Sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu Allah ma'a perkasa lagi maha bijaksana Itulah ayat teguran kepada Nabi Gara-gara Nabi keliru dalam mengambil keputusan Maka kita meniru Nabi dalam konteks menyesaikan masalah Dengan cara musyawarah untuk mencari mufakat Dari sinilah kita belajar untuk lapang dada Tawadu, tidak gengsi, tidak besar kepala jika benar Belajar berdamai dengan pendapat yang berbeda Belajar untuk memperbaiki kesalahan dan belajar berpelaku lebih elegan Karena kita semua adalah manusia Maka kita semua mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kekeliruan Hanya sekian pidato dari saya Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT Dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan kepada Allah saya mohon ampun Awali dengan basmalah Akhiri dengan hamdalah Semoga ilmunya berkah Menjadi lentera di alam barzah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh